Intro Menteri Agama Kunjungi Habib Lutsi Intro Pencabulan Anak di Bawah Ubur Intro Ekspor perdana pasta bawang merah Intro Selamat pagi saudara apa kabar anda Senang sekali Kompas Pekalengan kemari hadir menemani pagi hari anda Dengan beragam informasi penting dan menarik Baik dari dalam kota Pekalengan maupun sekitarnya Ya saudara selain ketiga berita tadi Berita tentang pemberian KIP Awards 2019 Dan juga adeka berita lainnya Akan mengisi Kompas Pekalengan hari ini Dan saya Manisa Putri Inilah Kompas Pekalengan selengkapnya Di Kompas TV Dapain Dantar Percaya Ya saudara informasi hari ini Menteri Agama RI Fahrul Nazi Berkunjung ke ulama yang juga Angkota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Di Kota Pekalengan Kami siang Dalam pertemuan ini Menteri Agama dan Habib Lutfi Berpesan menjelang Natal Dan tahun baru Semua rakyat Indonesia bisa menjaga kerukunan Dalam pertemunya dengan Habib Lutfi Menak Mahrul Razim Mengaku banyak mandari memasukkan Tentang kemimpinannya Di Kementerian Agama Khusus menjelang hari rakyat Natal Dan tahun baru Menteri Agama berpesan Agar masyarakat menjaga kerukunan Umat beragama Karena apabila semua warga Menjaga kerukunan umat beragama Mendampak pada kemajuan negara Mudah, tadi juga kita bicara banyak Kemudian menggaris bawahi juga Kerukunan umat beragama itu mutlaklah Diperlukan kata belia juga Dan kami sependapat Kalau kita nggak berhukun Nggak bisa maju Semua negara yang maju Kenapa memang aja Kehidupan beragamanya berhukun Itu paling utama Kurang layak selaku Buang di intres Secara terbuka Untuk memberikan pesan-pesan Kepada pemerintah Jadi saya lebih suka Berbicara umum Selaku ketua tarefat Itu saja yang lebih baik Karena tarefat itu adalah Obat hati Untuk membersihkan hati Maka dengan kebersihan hati itu Akan melahirkan satu kasih sayang Sesama kita Khususnya untuk bangsa Dan untuk publik Maka dengan kasih sayang Untuk di antara satu sama yang lain Akan menjadi benteng yang popoh Ketahanan nasional Sesara menyeluruh Dan akan saling menghargai Di antara sesama kita Sementara ketua ulama sufi dunia Yang juga anggota Wati Berasawi Berlusi Berpesan sama Agar kesatuan negara Republik Indonesia Terus dijaga Salah satunya Ialah dengan tidak Memberikan celah Kepada oknum-oknum warga Yang akan memecal belah bangsa Arhimawan Kompas TV Pekalongan Ya, saat gas pangan Kabupaten Gerobokan Menemukan dukaan Adanya LPG Oplosan Dari informasi yang diperoleh Dari salah satu distributor Di Gerobokan Kebanyakan LPG Oplosan Dari wilayah luar Gerobokan Berat isi LPG Pun berkurang drastis Antara 2 hingga Aus Dari berat isi LPG Standar Menjelang Natal Dan Tahun Baru Pemerintah Intensif Melakukan pantauan Ketersediaan Dan harga gas LPG Di sejumlah distributor Maupun pengecer Salah satunya Di gudang dan pengecer laris Di pengecer yang terbilang Besar di Gerobokan ini Terlihat stok LPG Masih normal Pemilik gudang LPG Mengatakan Untuk stok LPG Khususnya LPG 3 kg Tidak mengalami kelangkaan Apalagi Pertamina Memberikan tambahan Stok 15% Keseluruh distributor Terlebih lagi Pemerintah telah menetapkan Standar tertinggi ajaran Untuk harga LPG 3 kg Sebesar 15.500 rupiah Pertabung isi Ya susah Kalau masyarakat umum ya susah Susahnya gimana? Ya ada kelihatan Terkecuali Masyarakat Timbang lah itu Kan Sekarang Yang punya timbangan kan Tempat saya laris Mana sih Ada LPG Ditimbang Satu-satunya Cara untuk mengetahui Ini berkurang Atau Sesuai standar Ditimbang Dipastikan untuk Menghadapi Natal Dan Tahun Baru Stok LPG Bersubsidi Masih tercukupi Dan aman Namun Pemerintah melalui Satgespangan Akan terus memantau Peredaran stok LPG Dan harga di tingkat Pengecar Agar head Tetap terpantau Rifai Handoko Kompas TV Gerobokan Untuk mengapresiasi Badan publik Di lingkungan Provinsi Jawa Tengah Dalam hal Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Publik Atau KIP Jawa Tengah Memberikan penghargaan Kepada badan publik Atas komitmennya Dan memberikan Pelayanan Keterbukaan Informasi Yang baik Kepada masyarakat Penghargaan ini Dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pradowo Pemberian penghargaan Kepada badan publik Di lingkungan Provinsi Jawa Tengah KIP Award 2019 Ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pradowo Pemberian penghargaan Diberikan dari Badan publik Di tingkat desa Kabupaten Kota Hingga badan publik Di tingkat Provinsi Jawa Tengah Penghargaan Atau KIP Awards 2019 Ini Ada beberapa Kategori Seperti menuju Informasi Dan badan publik Yang informatif Tidak hanya itu Penghargaan Juga diberikan Kepada SKPD Dan rumah sakit Dalam keterbukaan Informasi Dalam hal ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tidak hanya Mengumumkan Badan publik Yang informatif Saja Melainkan juga Mengumumkan Badan publik Yang tidak informatif Yang bertujuan Agar mereka Bisa memacu Pemenahan Kedepannya Kalau dengan Apa Event ini Ada Rewarding Sistem Proses Yang hari ini Diberikan oleh KIP Maka akan Kelihatan Eh kamu Ternyata Belum informasi Belum informatif Kamu menuju Dan itu Yang paling informatif Maka harapannya Yang belum informatif Atau tidak informatif Ini segera Memperbaiki diri Agar mereka bisa Informatif Dan caranya Tidak sulit Tidak sulit Nyontoh Sama yang sudah Saya kira Baik Cara penyampaian Penghargaan ini Juga diungkap Mana-mana yang belum Informatif Ditayangkan Dengan cara itu Ternyata Bisa membuat Nanti mereka Malu Seperti ini Melakukan Evaluasi Untuk melakukan Pengetahan Sejauh mana Implementasi Keterbukaan Informasi publik itu Bisa dilakukan Oleh setiap Badan publik Yang ada di Provinsi Jawa Dari situ Kita akan bisa Mengetahui Badan publik Mana yang Sudah Melakukan Keterbukaan Informasi publik Dengan kategori Yang paling Binggu Misalnya Informatif Atau Hanya Menuju Informatif Atau Baru Cukup Informatif Bahkan Tadi yang Kurang Informatif Dan tidak Informatif Pun kami Umumkan Agenda Pemberian Penghargaan Atau KIP Award Kepada Badan Publik Ini Merupakan Agenda Tahunan Yang diharapkan Kepada Badan Publik Untuk Lebih Baik Kedepannya Dalam Mahal Keterbukaan Informasi Badan Publik Bisa Menggunakan Website Atau Media Sosial Lainnya Untuk Memberikan Informasi Seluas-luasnya Kepada Masyarakat Akan Kinerja Yang Dilakukan Pada Kesempatan Ini Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalungan Kembali Meraih Penghargaan Kategori Badan Publik Informatif Tahun 2019 Penghargaan Diterima Wali Kota Pekalungan Zailani Mahfud Serot Puji Kompas TV Samarang Ya Saudara Pencambulan Anak Di bawah Umur Jangan Kemana-mana Informasinya Sejuta Perekut Ini Pekalungan Pekalungan